Intro Haraga berbagai jenis lombok di pasar tradisional Kesatriaan veteran Banjarmasin Timur Sudah 4 hari terakhir turun Pejualan sebelumnya waya harga lombok naik Justru rami di pasaran Bahkan sebanyak 10 kilo berbagai jenis lombok Nang terjual di pasaran Beda jika harga lombok mulai turun nang kaya waya ini Pejualannya pun maka ikut menurun Harga berbagai jenis lombok di pasar tradisional Kesatriaan veteran Banjarmasin Timur Sudah 4 hari terakhir turun Harga lombok habang 30 ribu rupiah sakilonya Matan sebelumnya 60 ribu rupiah sakilonya Lombok hijau 10 ribu rupiah sakilonya Matan sebelumnya 25 ribu rupiah sakilonya Lombok habang keriting nang sebelumnya Naik di kisaran 50 ribu rupiah sakilonya Turun menjadi 30 ribu rupiah sakilonya Lombok perawit 60 ribu rupiah sakilonya Matan sebelumnya 90 ribu rupiah sakilonya Begitu jual lombok tiung 35 ribu rupiah sakilonya Wan lombok taji 35 ribu rupiah sakilonya Ternyata kenaikan harga bahan bakar minyak Wan musim penghujan bukan menjadi pemicu Naiknya harga lombok di pasaran Anang salah seorang penjual lombok Wayetakwani Prima TV Beisukan Kamis 27 Oktober 2022 Memadahkan Sempat naiknya harga lombok di pasaran Lantaran dipengaruhi sempat berkurangnya Hasil panen lombok matan petani Di berbagai daerah baik lokal maupun Pulau Jawa Menurut Anang pasokan lombok ke pasaran sempat kosong Sehingga berimas pada harga Anang mulai naik Namun kenaikan harga ini justru maulah Penjualan lombok rami di pasaran Bahkan sebanyak 10 kilo berbagai jenis lombok Habis terjual di pasaran Berarti musim penghujannya kan ada pengaruh kan lah Panennya Panennya Penjualannya kayak peman punya turun nih peman harganya Oh gak sepik Dengan kebanyakan pas Terima kasih.